Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di 201 Channel Semoga sobat semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah SWT Kali ini saya akan berbagi pengalaman Ketika melakukan perjalanan dari Tangerang Selatan Menuju ke salah satu kota di Jawa Tengah Melalui Tol Trans Jawa Saya memulai perjalanan dari Tangerang Selatan Sekira pukul 14 siang Dan tadi pas masuk waktu asar Saya tiba di res area kilometer 57 Sekaligus untuk menjalankan ibadah sulat asar Dan saat ini pukul 16 sore Saya memasuki gerbang tol Cikopo Utama Di kilometer 72 Di wilayah Bungur Sari Kabupaten Purwakarta Dan nanti insya Allah saya akan keluar Di pintu tol Bejagan di kilometer 248 Di wilayah ini jika sobat ada waktu Bisa juga menikmati salah satu kuliner khas Bungur Sari Yaitu Sate Marangi yang sudah sangat terkenal Memulai perjalanan mari kita berdoa lebih dulu Dari Cikopo menuju Bejagan Kita akan melintasi tiga ruas tol yang kini sudah terintegrasi Yaitu tol Cikopo Palimanan atau Cipali Tol Palimanan Kanci atau Palikanci Dan terakhir di ruas tol Kanci Bejagan Jalan tol Cikopo Palimanan atau jalan tol Cipali Adalah ruas jalan tol yang terbentang sepanjang 116 km Yang menghubungkan daerah Cikopo Kabupaten Purwakarta Dengan Palimanan di Kabupaten Cirebon Keduanya masih di wilayah Jawa Barat Jalan tol ini merupakan kelanjutan dari tol Jakarta Cikampek Yang menghubungkan dengan jalan tol Palimanan Kanci Sekaligus bagian dari jalan tol Transjawa Yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur Tol Cipali dioperasikan oleh PT Lintas Marga Sedaya Dan merupakan ruas jalan tol terpanjang di Pulau Jawa Sekaligus saat ini menjadi ruas jalan tol terpanjang ketiga di Indonesia Setelah jalan tol terbanggi besar Kayu Agung Dan jalan tol Bekahuni terbanggi besar di Sumatera Keduanya dikelola oleh Utama Karya Sebagai bagian dari jalan tol Trans Sumatera Adanya tol Cipali ini dapat memperpendek jarak tempuh Sejauh kurang lebih 40 km Dan juga memangkas waktu tempuh perjalanan Satu setengah hingga dua jam Bila dibandingkan saat melintasi jalur Pantura Jawa Barat Pada ruas Cikampek, Cirebon Sebenarnya proyek jalan tol Cipali ini Telah dimulai sejak akhir tahun 1996 Pada masa akhir kepemimpinan Presiden Soeharto Namun proyek ini dihentikan atas permintaan IMF Kala terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998 di Indonesia Dimana pada saat penghentian proyek tersebut Progresnya baru sampai tahap pembebasan lahan Yaitu kurang lebih 20% dari totalan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol ini Pembangunan jalan tol dilaksanakan oleh PT Lintas Marga Sedaya Atau LMS Dengan total investasi sebesar Rp12,56 triliun Dan masa konsesi selama 35 tahun Groundbreaking dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yaitu Bapak Joko Kirmanto Pada 8 Desember 2011 Dan selesai 85% pada akhir masa pemerintahan Bapak SBY Kemudian peresmian sendiri dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2015 Oleh Presiden Joko Widodo Jalan tol ini dibangun di atas lahan seluas 1080,69 hektar Dan terbagi menjadi 6 seksi Yaitu seksi 1 Cikopo Kalijati Seksi 2 Kalijati Subang Seksi 3 Subang Cekedung Selanjutnya seksi 4 Cekedung Kertas Jati Seksi 5 Kertas Jati Sumberjaya Dan seksi 6 Sumberjaya Palimanan Tol Cipali memiliki 7 simpang susun Dan 7 tempat pertukaran Antara lain di Cikopo, Kalijati, Subang, Cekedung, Kertas Jati, Sumberjaya, dan Palimanan Jalan tol Cipali Jalan tol ini memiliki 8 rest area untuk arah timur dan barat Yaitu rest area tipe A di kilometer 101-102 dan 164-166 Serta rest area tipe B di kilometer 86 dan 130 Pada kilometer 182 Terdapat sebuah batu besar Yang berada di sebelah kanan Jalan tol arah Cirebon Batu ini dikenal dengan nama Batu Beleneng Di desa Walahar Batu besar ini dibiarkan tetap di tempatnya Karena tidak mengganggu jalan tol Cipali Beberapa mitos berkembang di masyarakat terkait dengan batu besar ini Dan tentunya sebagai orang yang beragama Kita tetap yakini bahwa Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Termasuk di jalur tol Cipali ini adalah Merupakan ganda Allah SWT Bagi sobat semua yang melintasi jalan tol ini Agar dijaga kondisi Karena jalan tol ini relatif lurus Dan terkadang membuat kondisi begitu nyaman Dan rawan ngantuk Alhamdulillah saat ini saya sampai di kilometer 188 Yang dulunya tempat ini merupakan gerbang tol Palimanan Kanci Atau Palimanan ke arah Cikopo Jalan tol Palikanci adalah jalan tol yang membentang sepanjang 26 km Yang menghubungkan daerah Palimanan dengan Kanci di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Tol Palikanci ini selesai pembangunannya pada tahun 1998 Untuk ruas Plumbon Kanci Dan pada akhir 2004 Untuk ruas Palimanan Plumbon Jalan tol Palikanci dioperasikan oleh PT Jasa Marga Persero Terbuka Terdapat dua res area tipe A pada tol ini Yaitu untuk arah timur di kilometer 207 A Dan untuk arah barat di kilometer 208 B Saat ini saya masuk di ruas tol Kanci Pecagan Tol Kanci Pecagan adalah jalan tol yang menghubungkan kanci yang berada di Cirebon Hingga Pecagan di Berbes Yang merupakan bagian terintegrasi dari jaringan tol Transjawa Pada tahun 1997 Sebenarnya sudah dimulai pembangunan jalan tol dari Kanci hingga Kerapiak, Semarang Namun proyek jalan tol tersebut terpaksa dihentikan akibat krisis moneter Pada tahun 2005 Secara resmi proyek ini diambil alih oleh Bagri Land dan Nusamba Group Di bawah Bagri Land proyeknya diperpendek hanya sampai ke pecagan Jalan tol ini dikelola oleh PT Semesta Margaraya Dan dibangun oleh PT Adhikarya Dengan nilai investasi sebesar 2,2 triliun Tetapi sejak bulan November 2012 Jalan tol ini dioperatori oleh PT MNG Infrastruktur Utama Anak Usaha dari MNC Group Tol sepanjang 35 km ini mulai dioperasikan pada tanggal 26 Januari 2010 Dan berakhir pada km 248 di Pecagan Jalan tol Kanci Pecagan ini memiliki 2 res area tipe A Yaitu di km 228 A ke arah timur Dan di km 229 B untuk arah barat Alhamdulillah setelah kurang lebih 2 jam 15 menit Saya sampai di gerbang tol Pecagan Untuk pembayaran tol sendiri saat ini sudah terintegrasi Dan kita cukup tap in di Cikopo Dan kemudian tap out di Pecagan Sekaligus akan terpotong saldo di e-tol kita Dan total untuk tarif tol ini adalah Rp. 164.000 Demikian perjalanan kita kali ini Selanjutnya saya akan lanjut ke daerah Banyumas Melalui jalur non-tol Sebenarnya berharap juga jalur ke selatan ini Sudah tersambung dengan jalan tol Dan semoga suatu saat nanti Harapan ini bisa terwujud Dan perjalanan akan semakin cepat Menuju kota-kota di Jawa Tengah Baik di bagian utara maupun bagian selatan Terima kasih sudah menonton Semoga memberikan manfaat buat sobat semuanya Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton